Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gashak Mujib Terima kasih sudah klik video ini Kali ini saya akan mereaksan sebuah video 10 tempat menarik di Malaysia Yang seakan-akan di luar negara Oke, langsung saja kita reaksan Let's go Pertama Wind Paradise Kun Dasang, Sabah Ini negeri Sabah ya Tempat peninggapan terpencil Oke, kita baca dulu guys Tempat peninggapan berciri-ciri Berciri unik seperti Mongolian Yort Terletak di Kundasang Sabah, kira-kira 9 km dari Taman Kinabalu Mempunyai pemandangan yang menarik Sekitar Kundasang dan Gunung Kinabalu, wow Mantap kali ini guys Ini kalau bulan madu disini kayaknya enak nih Eh kok bulan madu, ya bener lah Saya kan selalu bulan madu dengan istri saya Oke Oke, yang kedua ini Oh, Melaka Mas Bro Village Wow Oh, mempunyai kuningan tersendiri Tempat peninggapan ini terletak di payah rumput Melaka Rumah bermutu segitiga dengan cat luaran berwarna-warnis Beserta kolam renang Ini sesuai bagi percutian keluarga Oke, untuk liburan ya Wow Sebentar, ini rumahnya kecil guys Tapi ada dalam-dalamnya itu enak banget Oh, ada lantai dua juga ya Oh, dua lantai semua berarti Alright Wow Wow Ini kat di Aduh, kalau musim-musim salju gitu guys Kat di film-film kita Oke Pantai Senok, Kelantan Oh, Kelantan Macam mana lah tu Terletak tidak jauh daripada bandar Bacok Kelantan membuatkan anda teruja Dengan kecantikan Pantai Senok Seolah-olah berada di Pulau Nami, Korea Haa, betul Tapi saya tak berfikir Korea tadi Haa, best sangat ni Haa, beautiful lah Yang keberapa ni Hmm, yang ketujuh Angel Rance Resorts Haa, itu saya tak faham lah Negeri Sembilan Maksudnya, cara pelafalannya Oh, ini unik juga ni Kita baca lagi nikmati pengalaman Seperti berada di perkampungan Cowboy Dan Red Indian Oh Angel Rance Resorts ni terletak di Port Diction Diction Negeri Sembilan Pelbagai aktiviti juga turut disediakan Di sini Wow Wow Aduh Best sangat Masya Allah Allah, saya senang ni Macam ni Alamak Best sangat ni Aduh Hmm Nak sangat nak pergi Masya tu Yang ke-6 Pulau Sembilan Perak Wow Oh, boleh macam ni ke Laut dia dia Okay Pantai di Pulau Sembilan Akan menghasilkan cahaya biru Pada waktu malam Fenomena Blue Tear Atau Blue Sun Ini juga terjadi di Pulau Maksud Taiwan Mungkin Mungkin Okay Taiwan Masya Allah La hawla wa la quata illa billahil aliyal azim Ya Allah Sangat cantik lah ni I nak sangatlah tengok lah Tengok lah macam ni Aduh Best sangat Ha Jadi tak sabar lah nak pergi sana Masya Allah Pulau Sembilan Perak Masya Allah Masya Allah Aduh Resak Diari Diari Farms Sabah Masya Allah Tak 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 Saya fikir tadi di Paris ni Di London ke Paris ni Okay Seakan berada di New Zealand Oh Tetap di Tanah Tinggi Mesilau Kundasang Sabah Kira-kira 100 km Dari Kota Kinabalu Nikmati pemandangan Indah dan cuaca sejuk Di kaki gunung Kinabalu Wow Masya Allah Masya Allah Okay Saya tengah pesan Greg ni Hehehe Nak makan Sekejap Wow Number 4 Oh Jepang Japan's Village Pahang Pahang Rasanya pengalaman Seperti berada di Pekampungan Jepun Tanpa menguatkan Pembelanjaan Pembelanjaan yang besar Japan's Village Ini terletak di Bukit Tinggi Pahang Alamak Bestnya Aduh Saya sangat suka ni Dengan yang Nuansan-nuansan Macam ni Sebab apa Sebab macam kita tu Terbawa kat situ Dengan pemandangan-pemandangan Hijau Ya kan Macam kita dalam Kebun je Maksudnya Taman-taman indah Macam tu lah Sky Mirror Kuala Selangor Oh Boleh macam tu lah Alright Oh Makanya dikasih nama Sky Mirror Jadi dia bisa Apa namanya Bisa mantul guys Ok Terletak sekitar 15 menit perjalanan Daripada Kampung Sahasaran Kuala Selangor Sky Mirror Di Kuala Selangor Ini Diberi gelaran Salah Salah The Uyuni Malaysia Merupakan Tarikan terbaru Di Kuala Selangor Oh Masya Allah Bestnya Oh Cantik sangat ni Yang nama dua Kolmak Tropikal Pahang Ok Perkampungan Bertema Ala Perancis Ini Mendapat ilham Dari Perancis Tempat ni Terletak Di Bukit Tinggi Pahang 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 Selangor Terus Apa lagi Tadi tu Boleh lah Kita kesana Nantilah Insya Allah Insya Allah Besangat Tapi mahal dah Kat sana Kalau mahal pun Tak ayah lah Ok Nama satu Apa ni Allah Karim Allahu Akbar Pening lah Pala ni Nak libur je Pulau Boheh Dulang Sabah Memang Sabah Eh Tadi pun Sabah 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 Pulau yang Terletak Di Sempurna Ok Pulau Yang terletak Di Sempurna Sabah Nikmati Pemandangan Indah Dari puncak Bukit Setinggi 300 meter Di pulau ni Terbentuk Hasil Dari Aktiviti Gunung Berapi Berjuta Tahun Dalu Oh Allah Karim Oh Jenis Sangat Ini Air Itu Allah Sedaknya Mata Saya Mata Allah Karim Macam Dekat Mel Difun Oh Ok Terima kasih Kami Menonton Ok 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 guys Sudah selesai videonya 10 tempat menarik Di Malaysia Yang seakan-akan Di luar negara So Super Amazing Dan Masya Allah Indahnya Mata saya Memandang Indah 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 Sangat Nak Sangat Nak pergi Sana Lama Saya pun Bermimpi Dekat Sana Sebab Tahun 2013 Tahun 2013 Saya Memang Nak Pergi Ke Malaysia Tapi Lepas Itu Tak Dapat Pergi Macam Itulah Sebab Takde Onkos Ok Dan Saya Sangat Tertarik Dengan Malaysia Sebab Dekat Sana Orang Orangnya Yang Saya Kenal Baik Macam Itulah Ramai Kawan-kawan Saya Dekat Sana Yang Memang Ada Ustaz Pun Ada Datuk Datin Raja Dan lain Sebagainya Pun Ada Macam Dan Dengan Menonton 10 Tempat Menarik Di Malaysia Ni Seakan-akan Saya Dah Ada Dekat Sana Sebab Betapa Indah Malaysia Memang Kecil Tak Seluas Daripada Indonesia Memang Indonesia Takkan Indah Daripada Malaysia Akannya Tapi Saya Dengan Nampak 10 Tempat Menarik Ni Dah Saya Pun Tertegur Di hati Untuk Pergi Kat Sana Tapi Tak Ada Duit Lagi Maka Daripada Itu Tonton Terus Video Saya Sebab Kawan-kawan Dah Tonton Video Saya Dan Tak Sikit Iklan InsyaAllah Dapat Rezeki Dan Kita Boleh Libur Di sana Boleh Apa Nama Jalan Jalan Di sana Terima kasih Dah Nonton Video Saya Dan Jangan Lupa Untuk Like Comment Dan Subscribe Channel Saya Terima Kasi Saya Pamit Untuk Diriak Apabila Ada Salah Kata Mohon Dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Dimaafkan Dimaafkan